Intro Setiap tahun majolah Time memilih Person of the Year, anugerah ini diberikan kepada seseorang, kelompok, gerakan, atau ide yang dianggap paling berpengaruh dalam satu tahun kalender. Tahun ini secara mengejutkan Time memberikannya kepada anak yang belum genap 17 tahun. Siapa dia? Dan siapa saja yang pernah meraih anugerah bergensi itu sejak tahun 2014? Ini dia fakta datanya. Namanya Greta Thunberg, ia baru berusia 17 tahun pada 3 Januari 2020 nanti. Tapi majalah bergensi Times memilihnya sebagai Person of the Year tahun ini. Apa sih yang dilakukan remaja perempuan asal Sweden ini sehingga terpilih sebagai Person of the Year? Pilihan Time. Dalam cover majalahnya, Time memasang foto Greta dengan kalimat The Power of Youth. Ini merupakan pernyataan bahwa sosok remaja ini telah membuktikan kekuatan anak muda. Dengan apa yang dilakukannya, Greta sanggup menggerakkan warga dunia untuk mengambil langkah merespon krisis iklim global. Greta memikat perhatian setahun lalu, tepatnya pada Agustus 2018. Waktu itu, ia bolos sekolah dan berkemah di depan gedung Parlemen Sweden. Greta meminta pemerintah Sweden untuk mengambil tindakan atas bahaya perubahan iklim. Kampanye Greta Thunberg ini menjadi bola salju yang lalu menjadi gerakan global. Remaja ini menjadi jurubicara atas ancaman perubahan iklim yang membahayakan masa depan bumi. Ia telah berbicara di depan para pemimpin PBB, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan juga pemimpin umat katolik di dunia. Hingga menginspirasi 4 juta orang untuk bergabung dalam aksi jeda untuk iklim. Pada 20 September lalu, menurut catatan Time, aksi ini merupakan demo iklim terbesar sepanjang sejarah. Greta kini menciptakan dampak kepada dunia. Dengan bibir mungilnya ini, ia mengingatkan dunia bahwa ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Masuk akal jika banyak orang berharap jika tuntutan Greta Thunberg didengar pemimpin dunia seperti Donald Trump, Xi Jinping, atau Vladimir Putin. Selamatkan bumi lewat aksi nyata. Jika 2019 adalah tahunnya remaja penggerak dunia, tahun 2018 adalah tahun yang muram untuk jurnalis. Di bawah titel The Guardians and the War on Truth, 4 jurnalis dipilih Time sebagai Person of the Year 2018. Mereka ini dinilai telah memperjuangkan kebenaran dan demokrasi. Satu di antara 4 jurnalis itu adalah Jamal Khasogi, jurnalis senior dan kolumnis Washington Post yang terbunuh di kompleks konsultan Arab Saudi di Istanbul, Turki. Siapa dalang dibalik pembunuhan terhadap Khasogi hingga kini belum terkuat? Tapi laporan khusus PBB memberi kesimpulan berikut ini. Pembunuhan terhadap Khasogi merupakan extrajudicial killing, di mana kerajaan Arab Saudi bertanggung jawab. Nama lainnya, Maria Reza. Ia adalah editor situs web berita Filipina. Rappler yang berliputannya kritis terhadap kebijakan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Presiden yang satu ini memang main kayu dalam memberantas narkoba di negerinya. Ia menggunakan kekerasan dan diduga menghalalkan pembunuhan di luar hukum. Akibatnya sekitar 12 ribu jiwa tewas. Dan ada pula dua wartawan Reuters, yaitu Chiu Suu dan Walon, serta para staff The Capital Gazette di Annapolis, Amerika Serikat, yang tewas ditembak secara brutal oleh pria bersenjata di dalam kantor mereka. Pada 2017, Majolah Time memilih The Silence Breakers sebagai Person of the Year. Mereka adalah korban pelecehan seksual yang mau berbicara atas apa yang dialaminya. Ini bertolak belakang dengan kebiasaan korban pelecehan seksual di banyak budaya dan negara yang umumnya bungkam dan tidak mau bercerita atas kekerasan yang dialami mereka. Dua selebriti yaitu Taylor Swift dan Ashley Judd bersama tiga perempuan lainnya ditampilkan Time dalam covernya. Waktu itu, Swift menang gugatan atas kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Sementara Ashley Judd berani mengungkapkan pelecehan terhadap dirinya. Pada 2016, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terpilih sebagai Person of the Year 2016. Dalam covernya, Time menulis Donald Trump sebagai President of the Divided State of America. Donald Trump pemecah belah Amerika. Kalimat ini tak bisa dibisahkan dari apa yang dilakukan Trump saat kampanye Pilpres. Ia tidak segan menghasut untuk memikat pemilih Amerika. Time menyebut Trump sebagai demagog yang mencuat dalam keputus asaan warga Amerika. Tapi begitulah Trump. Ia identik dengan kontroversi. Bahkan sekarang ia menghadapi ancaman pemakzulan atau pencopotan padahal pemilihan Presiden 2020 semakin dekat. Tahun sebelumnya, Kansel Jerman Angela Merkel didapuk Times sebagai Person of the Year 2015. Wanita ini dipuji karena kepemimpinannya dalam menghadapi krisis pengungsi surya, perjanjian, dana talangan Yunani, pergolakan mata uang di Uni Eropa, dan intervensi Rusia di Ukraina. Majalah Time mengatakan Merkel selalu turun tangan setiap kali Eropa menghadapi krisis serius. Pada 2014, Time memberikan gelar Person of the Year kepada pejuang Ebola. Menurut Time, sejumlah dokter dan petugas medis begitu berani melawan penyakit yang belum ditemukan obatnya ini. Ebola memang mematikan. Tahun itu, WHO mencatat wabah Ebola menewaskan hampir 6.200 orang. Korban Ebola berada di Liberia, Sierra Leone, hingga Eugenia. Jerry Brown, Ned Brantley, Ella Watson Stryker, Fodai Gala, Salome Karwah merupakan sebagian yang berjuang melawan wabah yang menghantui Afrika itu.